Bagaimana cara supaya Tauhid kita tidak terjebak Pertama Pahami dulu Tauhid versi akidah ahlus Supaya tidak menuduh Orang yang sedang bertauhid musyrik Contoh Di sebelah orang tawasul Dituduh sama desirik Orang ngambil berkah Baik berkah Orang soleh ataupun bayang hidup Ataupun diwafat dianggap nyembah kubur Karena manhaj su'uzon Manhaj buruk Sangka Padahal tabarruq itu ada di Suhaib Bukhari, ada di suhaib muslim Ada di semua kitab hadis dan mutawatir Ingkar terhadapnya Bisa kufur Bahaya itu Mengingkari hadis-hadis tabarruq Bisa kufur Ngambil berkah Bisa kufur Itu riwayatnya jelas Karena pelakunya sendiri ada Rasulullah Dan para sahabat-sahabat Kalau kita mengkufurkan Mensyirikan tabarruq Maka kita telah menganggap Nabi membolehkan syirik Sahabat pelaku syirik Bahaya gak tuh? Bahaya Jadi harus faham Tauhid versi atidah ahlus sunnah Yang diriwayatkan oleh dua imam besar Atau tiga imam besar Imam Tuhawi Imam Ash'ari Imam Maturidi Yang sudah terkumpul dalam ajaran Imam Ash'ari Yang dulu kita pernah belajar Sifat dua puluh Itu baru belajar sifatnya Belum belajar yang lain Ya Lalu gimana caranya? Tauhid lawannya syirik Syirik ini dua aja Hafalin ya Syirik Fil ibadah Syirik dalam menyembah Ngambil berkah Bukan menyembah Tawasul Bukan menyembah Maka Tawasul tabarruq Dengan orang soleh Bukanlah bagian dari Syirik Melawan tauhid ya Aman? Oke Terus yang kedua Syirik fil Fil aqidah Dalam aqidah Apa syirik fil aqidah? Meyakini Ada kekuatan Sebanding dengan Allah Meyakini Bahwa ada Di alam semesta ini Satu biji zarah saja Tercipta Atau ada Atau terjadi Bukan campur tangan Allah Itu Mushrik fil aqidah Ya Saya bedain Kalau Mushrik fil ibadah Itu kayak Nyembah bohon Nyembah gunung Nyembah matahari Itu maksudnya Dua Jadi sederhana Syirik itu jangan diperlebar Segede itu aja Dua itu aja Ya Itu gampang kan? Jadi kalau ngeliat ada orang Cium tangan guru Syirik gak? Enggak Hatta orang-orang Yahudi Masuk Islam Cium kaki nabi Kira-kira gimana? Syirik gak? Bukan sujud Dia cium kaki nabi Karena ada orang Kirim video ke saya Orang cium Kaki Syekh Nazim Itu salah satu Ulama Ahli Tasawuf Di Di Turki Apa kata mereka? Ini bukti Sufi Penyembah Syekh Su-uzon Seperti dulu iblis Su-uzon Kepada para malaikat Yang sujud kepada Malaikat Kepada Adam Ya Jadi ilmu itu Meng-su-uzon Jadi dalaman mereka Kayaknya Iblis Ya Su-uzon terus sama orang Ma'udzubillah Mindalik Disebutkan oleh para ulama Dalam pembahasan Akidah Di dalam kitab Butuhid Dengan syarah-syarahnya Bahwa diantara Bentuk kesyirikan Adalah Atabaruk Melahap berkah Kepada suatu benda Atau jasad manusia Tanpa Dalil yang dibenarkan Dalam syariat ini Seperti Melahap berkah Kepada Pohon-pohon Yang diyakini Sebagai pohon keramat Atau Melahap berkah Kepada Sisa air minum Jasad Tangan Orang yang dikatakan Alim Atau wali Allah Jalla wa'ala Dan itu merupakan Salah satu Kebiasaan kaum syirikin Di masa nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman Di dalam surat Al-Najm Ayat ke-19 Al-Fara'aytumul Lata wal-Uzza Al-Lata Telah datang Riwayat Dalam sahih Bukhari Bahwa sebagian Mereka Para sahabat Sebagian ulama Salaf Menyatakan bahwa Al-Lata Dari kata Al-Lata Dia adalah Seorang lelaki Yang salih Yang suka Membuat Adonan rati Kemudian Membagi-bagi Untuk jamaah haji Setelah dia meninggal Maka Mereka Iktikaf di atas Kuburannya Dan mengheramankan Kuburannya Maka Allah Mengingkari Perbuatan mereka Tersebut Dengan firman Demikian juga Nabi Juga diruatkan oleh Imam Tirmidhi Dari Sahabat Abu Waqid Al-Laythi Radiyallahu'an Belum Menyatakan Kharajna Ma'a Rasulillah Yassallahu'alai Yawmah Di saat perang Di saat perang Hunin Kami saat itu Bersama Rasulullah Sallallahu'alai Dan beberapa Orang kami Baru saja Masuk Islam Dalam perang tersebut Kami melihat Ada sebuah Pohon Bidara Kaum syurikin Yang mereka Keramatkan Mereka Iktikaf Di bawah Pohon tersebut Dan Menggantungkan Senjata-senjata Mereka Di pohon tersebut Tujuannya Untuk Melahat berkah Atau Menjadikannya Sebagai perantara Antara mereka Dengan Allah Dalam memperoleh Berkah Maka kami pun Tertarik melihatnya Kata Abu Waqid Al-Laythi Yang mana Beliau baru Masuk Islam Maka kami pun Berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ija'allana Zata'anwad Kamalam Zat'anwad Wahai Rasulullah Buatkanlah juga Untuk kami Sebuah pohon keramat Zat'anwad Seperti Kaum syurikin Memiliki pohon Zat'anwad Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Marah Dan mendengar mereka Allah Akbar Allah Maha Besar Sesungguhnya It'innahassunan Itu kebiasaan Umat-umat Sebelum kalian Yang Allah binasakan Sesungguhnya Permintaan kalian Ucapan kalian itu Sama seperti ucapan Bani Israel yang berkata Kepada Nabi Musa Ija'allana Ila han kamal Alihah Wai Musa Buatkan juga Untuk kami Sebuah sesembahan Yang dapat kami Sembah selain Allah Sebagaimana mereka Memilikinya Namun mereka Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berkata demikian Setelah mendapatkan Teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka pun berhenti Dan itu hanya Terjadi pada Ucapan mereka Bukan pada Perbuatan mereka Dari Hadith Abu Waqid Al-Laythi Di atas Menerangkan kepada kita Bahawa merupakan Kebiasaan Kaum syirikin Di zaman yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suka mengkeramatkan Pohonan Tempat-tempat tertentu Kemudian mereka Itikaf Dan menggantungkan Senjata-senjata mereka Di tempat tersebut Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika ada Beberapa sahabat Yang baru masuk Islam Meminta hal yang demikian Beliau memarahi Dan mengingkari mereka Maka mereka pun Berhenti dari Permintaan tersebut Demikian juga Di masa Umar bin Khattab Radhiallahu Anhu Dikatakan oleh Seorang ulama tabi'in Yang bernama Nafi' Dalam ruayat Imam Ibn Abi Syaibah Bahawa Umar bin Khattab Radhiallahu Anhu Memotong dan menebang Sebuah pohon Yang mana Pohon tersebut Disebutkan di dalam Al-Quran Karena terjadi Bayat arituan Di bawahnya Dan turunnya Sekinah kepada Nabi dan para sahabatnya Di bawah pohon tersebut Di masa Umar Ditebang pohon tersebut Kata Imam Ibn Hajar Sebabnya Pohon tersebut Dihilangkan Dan ditiadakan Agar tidak Dijadikan sebagai Tempat melahap berkah Oleh orang-orang Badui Dan orang-orang yang bodoh Yang ingin mengagumkannya Sehingga mereka Melahap berkah Dan jatuh Kedalam Perbuatan syirik Maka melahap berkah Kepada sesuatu Atau jasad manusia Itu tidak boleh Kecuali Jasad mereka Para Nabi dan para Rasul Itu memang berkah Ludah mereka Air liur mereka Sisa minum mereka Rambut mereka Oleh kerana itu Didepatkan dalam beberapa Riwayat yang sesuai Para sahabat Nabi Berebutan Saling rebutan Sisa air rudu Nabi SAW Mereka bertabarruk Kepada keringat Nabi SAW Kepada rambut beliau Adapun selain beliau Maka tidak boleh dilakukan Oleh kerana itu Mereka Para sahabat Nabi Para tabi'in Tidak pernah melakukan Hal yang sama Pada Abu Bakar Umar Uthman Ali Dan sahabat-sahabat yang lainnya Mereka adalah orang-orang Yang paling salih Mereka adalah Wali Allah yang paling tinggi Tetapi Tidak ada satupun manusia Di masa itu Yang melahap berkah Kepada rambut Abu Bakar Kepada tangan Abu Bakar Kepada sisa minum Abu Bakar Kepada pakaian bekas Abu Bakar Bahkan tidak ada Satupun manusia Di masa itu Yang melahap berkah Pada tanah kuburan Nabi SAW Yang terkubur Di dalam kamarnya Aisyah Aisyah sendiri Tidak mengambil Berkah dari tanah kuburan tersebut Karena beliau tahu Itu perbuatan syirik Adapun pajak jasad Yang Rasulullah SAW Maka itu Khususan beliau Sebagai Rasul Sebagai Nabi Yang tidak layak Kita lakukan Hal yang sama Pada selain beliau Hari-hari ini Terkadang kita Dihebohkan Dengan sikap Beberapa Orang yang Mungkin Orang menganggapnya Sebagai alim Bertabarruk Dengan katanya Rambutnya Nabi Atau kain kelambunya Nabi Maka kita katakan Kalau rambut Nabi Itu dipastikan Adalah rambut Nabi Maka ada Beberapa sahabiah Yang mengambil berkah Kan tetapi Antara kita Dengan Nabi Sudah Lebih dari seribu tahun Yang lalu Yang tidak mungkin Rambut itu Masih sisa Apalagi dengan Kelambu Kuburan Nabi Yang itu bukan Buatan Nabi Dan para sahabatnya Di masa Nabi Kuburan beliau Tidak berkelambu Di masa Para sahabatnya Para tabin Tabi utabi juga demikian Kemudian siapa yang membuat Kelambu Kuburan Nabi tersebut Adalah orang-orang yang Datang belakangan Maka Melahap berkah Dari kain tersebut Adalah bentuk Kesirikan Karena kita telah Menjadikannya Sebagai sebab Kebaikan Yang itu bukanlah Sebab kebaikan Secara syari Sisi kesirikannya Kita telah Memposisikan diri kita Seakan-akan Sejajar dengan Allah Dalam menentukan Sebuah perkara Itu sebagai sebab Keberkahan Tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadith Karena keberkahan Itu semata-mata Milik Allah Jalla wa'ala Tabaraka Alladhi biyadihil mulku Wahu ala Kulli syi'in qadir Maka tidak benar Melahap berkah kepada Kelambu Kuburan Nabi Sallallahu Benda Yang Allah dan Rasulnya Tidak menyatakan Itu sebagai sumber Berkah Masjidil haram Ka'bah Sesuatu yang berkah Tetapi tidak ada Anjuran untuk Melahap Berkah pada Bangunannya Tetapi Berkahnya adalah Kita melakukan Amalan-amalan yang Menganjurkan di sisinya Sebagai contoh Dalam ruwet Al-Imamul Bukhari Bukhari bahawa Umar bin Khattab R.A. ketika Mencum hajar aswad Beliau menyatakan Ini la'alam Annaka hajar La tanfa' Wa la tadhur Walau la'ani Ra'aytu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaqabbilu Kama qabbaltuk Kata Umar bin Khattab Wahai hajar aswad Aku tahu Kamu ini Benda mati Hanya sebatas Batu Kamu tidak bisa Mendantangkan Kebaikan dan kejelekan Andai kata Aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menciumu ketiga tawaf Ini saya Aku tidak menciumu Ini menerangkan kepada kita Bahawa keberkahan Pada tempat-tempat Yang dimuliakan oleh Allah Seperti Kaabah Masjid Atau orang soleh Adalah keberkahan amalan Bukan zatnya Terkala kita melakukan Amalan-amalan Yang diajurkan padanya Maka kalau kita ingin Mendapatkan keberkahan Orang soleh Adalah dengan kita Belajar ilmu agama Kepadanya Belajar akhlak Mengikuti Akhlak yang mulianya Bukan dengan melahap Berkah pada Air sisa minumnya Atau dengan mencium tangannya Walaupun hukum asal Mencium tangan Orang yang mulia Tidak mengapa Kalau tujuannya beradab Bukan tujuannya Untuk melahap berkah Ya Maka hal yang seperti ini Andaknya Tidak dilakukan Agar tidak menjermuskan Seorang dalam kesyirikan Kemudian disebutkan Sebuah faidah Dari Syekh Oleh Syekh Salih Al-Syekh Dalam syarah Kitab Utawhid Dalam kitab Al-Tamhid Bahwa menjadikan sesuatu Sebagai berkah Bisa jatuh ke dalam Syirik besar Dan bisa juga Jatuh ke dalam Syirik kecil Itu bisa menjadi Syirik besar Apabila dia menganggap Tempat tersebut Atau orang tersebut Yang telah meninggal Sebagai perantara Antara dia Dengan Allah Dalam memperoleh Keberkahan Sebagaimana ini Syiriknya kaum syirikin Jamannya Rasulullah Allah berfirman Mereka beralasan Kami tidaklah menyembah Ini kecuali tujuan mereka Agar mereka menjadi Perantara antara kami Dengan Allah Dan bisa jatuh Ke dalam kesyirikan Apabila itu Sekedar diyakini Sebab berkah Bukan sebagai Perantara Antara dia Dengan Allah Di dalam Mendatangkan berkah Allah untuk dia Dia hanya Menjadikannya Sebagai sebab Sisi syiriknya Kata para ulama Karena Menjadikan sesuatu Sebagai sebab Kebaikan Atau kejelekan Yang itu bukanlah Sebagai sebab Secara syari Dan takdir Maka itu adalah Syirik kecil Karena dia telah Menuhi keyakinan Terhadapnya Tanpa dalil Dari Al-Quran Dan hadis Dan seacara langs Tidak langsung Dia seakan-akan Memiliki ilmu Ghaib Sehingga bisa Menentukan sesuatu itu Sebagai sebab berkah Dalam keadaan Tidak ada delil Dari Al-Quran Dan hadis Semoga yang sedikit ini Bermanfaat Dan yang terakhir Jangan terkecoh Dengan perbuatan Orang-orang yang dianggap Wali Allah Dalam hal ini Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!